DPR RI menyetujui pengangkatan Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima Tinggi TNI, menggantikan Marsikal TNI Hadi Cahyanto. Keputusan tersebut diambil berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test yang dilakukan oleh DPR. Persetujuan tersebut dilakukan dalam sidang paripurna DPR RI pada Senin 8 November 2021. Ketua Komisi DPR RI Mutia Hafid menyampaikan laporan dari hasil uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test yang dilakukan Komisi 1 DPR pada Sabtu 6 November 2021. Dari hasil uji kelayakan tersebut, Komisi 1 DPR menyetujui pengangkatan Jenderal Andika Perkasa menjadi Panglima TNI. Selain itu, juga memberhentikan secara terhormat Marsikal TNI Hadi Cahyanto SIP sebagai Panglima TNI. Kemudian, Ketua DPR RI Puan Maharani selaku pimpinan rapat meminta persetujuan anggota DPR. Para anggota DPR yang hadir menyetujui Jenderal Andika Perkasa diangkat menjadi Panglima TNI. Sebagai informasi, rapat paripurna dengan agenda tunggal pengambilan keputusan terhadap Jenderal Andika Perkasa pada Senin ini hanya dihadiri oleh 360 dari 575 orang anggota DPR. Persetujuan Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI tepat dengan hari pensiun Marsikal TNI Hadi Cahyanto hari ini. Marsikal Hadi Cahyanto pensiun pada hari ini yaitu Senin 8 November 2021 atau di hari ulang tahunnya ke-58. Sebelumnya diketahui, Jenderal Andika Perkasa satu-satunya nama yang direkomendasikan oleh Presiden Jokowi dalam surat Presiden kepada DPR. Andika Perkasa hanya akan menjabat sebagai Panglima TNI selama satu tahun. Terima kasih telah menonton! Sekian informasi Wikitrends kali ini, nantikan informasi lainnya hanya di kanal Youtube Tri Punya Suki Official. Terima kasih sudah nonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!